Muhammad bin Sirin Maulah Anas bin Malik Abu Bakrin al-Basri Imam Waqih Ahadul Fokoha terkenalnya Muhammad bin Sirin Ini kena buat nonton Muhammad bin Sirin Itu ngalim-ngalimnya wong yang senang ada hutang Tadi di sini wong ngalim yang senang ada hutang Itu sama Muhammad bin Sirin Tapi kasil kalim Tapi seberapa yang aku tiru Kasil gak Mbak Zibar ini gada konca itu Mondok Kita coba tiru, tiru ya kena sama buktinya Ini cerita bapak itu di konca Cerita di depan umum Di konca itu senang ada hutang Mondok itu 10 tahun hutang terus Nanti bayang Si dihutangnya lalai wong ngalim ini digun di keramat Alasannya hutang sih Mereka mau mikir Daripada waktu telat kok Ternyata itu mikir Daripada mikir itu hutang Tapi kasil ngalim Mereka itu berkara Ngiman Band fokus Jadi sebetulnya dua-dua hutang Mereka mau di mak-makan Ya keramat Keramat hutang 10 tahun Dintel itu kan ya keramat Orang gampang Kalau hutang orang dina Kadangnya serah dintel kan camu Yang arah bakat keramat Yang curiga Jadi seorang enak Orang keramat itu enak Akhirnya di lelang Barang sampai bayang Kini ngakau nidik Ngalim tapi penyakit senang hutang Akhirnya walhasil Ini ceritanya bangun Tapi bayangnya di lelang diri Yang berhak Mantu aku Yang nyawur hutang Hutangnya kuat Tuku kitab ya hutang Mangan ya Tuku kitab Tuku kitab Tuku kitab Tuku kitab Tuku kitab Tuku kitab Walhasil Ada kaji Sanggup Sanggup hutang Untuk dibayari 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 Terus Jadi kita Ya rauh lah Mergawi Lalu Jangan rosa hutang Dunya Koba Jadi Ngalim Dia Untuk Bayar Untuk hutang Nanti Baya Tapi Tapi orang keramat Itu Dibayari Itu Butuh keramat Kita hutang Tiga kali Di orang yang sama Kita hutang Hutang pertama Rabu sahur Kedua Rabu sahur Ketiga Di orang yang sama Terus Kita pengen Nambah Mungkin Yang rakyat Yang rakyat Muhammad bin Sirin Maulah Anas Bin Malik Abu Bagrin Al-Basri Imam Wakti Ahad Al-Fuqoha Al-Masyur 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 Muhammad bin Sir Istikotan Di orang Sehingga dipercaya Makmunan Ya makmun Dipercaya Al-Masyur 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 Bahwa Muhammad bin Sir Miman Sang Angkar Kang Kari Sopeman Al-Kiyasa Al-Kiyas Jadi Dia Tidak Percaya Ada Kiyas Caranya Semua Hukum Harus Detail Ada Riwayat Sampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Al-Masyur Dia Saya Kenal Zahid Nak Utang DKI Rompol Paham Ya Nak Pura-pura Muji-muji Zahid Binti Traktir Terus Ngelam-ngelam Zahid Bimalai Safihi Apa Misalnya Ada kaji Sugat Wah Pak Kaji Ini Paling Top Terus DKI Haram Tauran Untuk Mada Bimalai Safihi Ayo Jawab Haram Tauran Akhirnya Kaji Semenang Mada Uji-uji Setiap Kira Dibu Ah Raya Nah Haram Tauran Kira-kira Ambil Utang Halal Tapi Utang Raya Halal Takharam Jadi Masalah Jadi Memang Rautang Tapi Matkuma Sifat Itu Tidak Ada Pada Dih Dih Mantu-mantui Disang Mertua Itu Haram Rautang Rautang Haram Mertua Anis Tua Wattuk Wattuk Tukang Balsam Komik Bebom Mijeting Terus Masyat Tegal Mantu Mereka Lu Sayang Tiba Anak Ku Anak Anak Nggak peduli Rautang Mijet Mantunya Pintar Balsam Jadi Tegal Karim at Tegal Tegal Yang dituntun Tegal Tegal Yang Anak Kandung Mereka Pemegang Pak Tegal Menter Wadw Memegang Mereka Mereka Anak Kandung paham ya, barang mati pesan Tegal itu omah itu gak aku mantuku, kalau misalnya yang dibangkan anak wasiat itu aku bisa tahu ada cara pake cara aku dati kaya ini, tak menangkan anak kandung tapi hak waris, gak ada yang faroit mantu cara aku dati kaya ini tapi kan gak bisa, iya bagus orang mati terus ngomong, kan hal ini pake kan kalah nak kandung mati itu dibagi secara faroit masalahnya jauhnya terus ngomong untuk ngomong itu halal tak haram, mau modal balsam mau untuk Tegal sampai gue nonton, sampai ini sedih, nonton terus nanti tau ya waktu melayu di kamar peduli wah kan, seorang medok itu kan prestasi ya kelakuan mantu ini kok hakeh hakeh ngoribet-ribet, artinya gini, jangan kira utang itu buruk, kadang-kadang sosial itu ya buruk, emang mau ngalakoni barang apik, tapi ini hati nah, ini diantara nasihatnya Allah yang kaji Nabi walah tamnun, tas taksir walah tamnun dan aja ngekei siro tas taksiru, krono, harap-harap untuk akeh siro ya mau ngekei balsam, harap-harap tegal walah tamnun, tas taksir kejoguman ngekei wong, berharap dapat lebih terima kasih paling kacau sandri kalau wong dibakayu, woy, di servising wong, wong, wong mi ayam mau jaluk baayu dolim apa? dolim itu walah tamnun tas taksir apa meneh, ngomong siswaan kiai lebih dolim meneh, misalnya salam temblet satu sewa, jaluk suara satu sewa jaluk apa? suara aku melupu ayalah tamnun salam temblet satu sewa sikit kegungan, aku lo mati melebut apa? suara rogenis ini nakkelan, gak cukup suara suara satu sewa udah bintan ya, ya 1 miliat, itu mesti cukup seribet, di zaman akhir satu sewa jaluk baru kan suara artinya gini, yang sering sodakau juga gak mesti ikhlas wako ala abu awana rahimah huwa ta'ala ro'aytu fisuk ningali ngusun hu'ing muhammad bin sirin fisuk yang dalam pasar fama ro'ahu ahad mongkorani ngalihu ing ibn sirin sopahad niladakarau ketuali ngusupahad abu hata'ala yang wata'ala ini alamati walini ibn sirin musirin itu diangikramat ini nak melakukan yang pasar itu setiap orang melihat dia pasti terus dianggung Allah ciri utama wali itu man illa ru'iyah dhukirawahu man illa ru'iyah dhukirawahu ciri utama wali itu satu orang ketika melihat dia terus mengingatkan dia kepada Allah subhanahu contoh modern kayak Mbak Hamid Mbak Hamid pasuruan itu kenangannya orang Mbak Hamid pasuruan itu terus kepikiran pengiran orang ketika melihat dia orang ketika melihat dia makanya Imam Tobari ketika ditanya man awliya Allah man illa ru'u dhukirawahu orang yang mengingatkan dia ru'iyah dhukirawahu samimu jadi ciri utama wali orang parat pengiran orang itu sehingga pengiran meskipun masyarakat awam cara ilih pengiran ya beda-beda tapi terus orang itu mengingatkan akhirnya orang itu ingat Allah itu ciri utama wali maka ini abu awana di ukuran khas Muhammad bin Sirin berarti ru'iyah dhukirawahu fama ro'ahu ahadun illa zakar Allah jadi orang melihat Ibn Sirin terus ya Allah orang itu mengingatkan walaupun hasil akhirnya ada penyebutan Allah baraka adalah Ibn Sirin itu cukup jadi dalil wali jadi ru'iyah dhukirawahu fama ro'ahu ahadun illa zakar Allah wa ta'ala wakala bagi tarifnya wali seperti man ida ru'iyah dhukirawahu napa man ida ru'iyah dhukirawahu wakala bakar al-muzani wawai demi Allah ma'adrukna ramadu ingsun awra'akang wawai wa ra'i minutin imbang Muhammad bin Sirin ru'ak Nabi Huri rata wabni Umar wabni Zubir wa Imran bin Hussein wa Anas radiyallahu ya keren wakala bezazen itu tukang kain wabukisalan di penjara sampai Muhammad bin Sirin di dalam hutang karena di dalam hutang di atas Muhammad bin Sirin jadi alif ke fatwa di ke penjara bergok bergok itu apa hutang iya gak keren tapi ya kalau ketemu aku di penjara yang ngalim bebas kaya 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 aku di penjara bebas kaya kaya jadi pernah ada fatwa menunggu orang yang sedang di penjara itu orang yang bebas bebas kaya 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 Muhammad bin Sirin lebih orang yang LP parah nih wah keren gak orang soan mero LP konsultasi faqq kaya 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 hutang yang ngaji kaya Muhammad bin Sirin di penjara tapi tetap alim itu yang marik itu tetap alim itu tetap alim terima kasih Terima kasih.